Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan 5 kingdom yaitu bakteri atau munera, protista, fungi, plantae, dan juga animalia Ada beberapa pembeda yang akan kita bahas teman-teman Yang pertama, berdasarkan Anda tidaknya memberan inti Jadi berdasarkan Anda tidaknya memberan inti, organisme atau mahluk hidup itu dibagi menjadi dua yaitu prokaryotik dan juga eukaryotik Prokaryotik artinya belum memiliki memberan inti sedangkan eukaryotik artinya sudah memiliki memberan inti Ingat ya, memberan inti bukan memberan sel Jadi memberan inti dan juga memberan sel itu berbeda Kalau memberan sel, namanya aja memberan sel, jadi dia adalah memberan atau selaput yang menyelubungi sel sedangkan memberan inti adalah selaput yang mengisahkan antara sitoplasma dengan nukleoplasma atau cairan inti Kemudian yang kedua, itu berdasarkan jumlah selnya Nah, berdasarkan jumlah selnya, organisme juga dibagi menjadi dua Yang pertama namanya adalah monoseluler atau uniseluler Yang kedua adalah multiseluler Nah, monoseluler artinya bersel tunggal atau bersel satu Sedangkan multiseluler artinya bersel banyak Kemudian yang ketiga, pembedanya itu pada dinding selnya Dan yang terakhir itu adalah beberapa ciri khas yang lain Yang pertama, berdasarkan Anda tidaknya memberan inti Jadi, dari kelima kingdom, monera, protista, fungi, plantae, dan juga animalia Yang belum memiliki memberan inti itu hanya monera saja atau bakteri saja Sedangkan keempat kingdom yang lain, protista, fungi, plantae, dan juga animalia Mereka sudah memiliki memberan inti Kemudian, pembeda yang kedua itu adalah berdasarkan jumlah sel Nah, dari kelima kingdom Untuk bakteri ini masih termasuk uniseluler atau bersel tunggal Kemudian, untuk protista, ini ada yang uniseluler, ada yang multiseluler Akan tetapi, sebagian besar itu adalah uniseluler Kemudian, untuk fungi atau jamur, itu juga ada yang uniseluler, ada yang multiseluler Akan tetapi, sebagian besar itu adalah multiseluler Jadi, kalau protista tadi, sebagian besar uniseluler Kalau fungi, ini sebagian besar adalah multiseluler Sedangkan untuk plantae dan juga animalia, ini sudah merupakan organisme yang multiseluler Selanjutnya, yang kita bahas adalah dinding selnya Nah, untuk bakteri, ini memiliki dinding sel dari peptidoglycan Jadi, peptidoglycan ini adalah polimer yang terdiri dari gula dan juga protein Kemudian, untuk protista, ini tidak memiliki dinding sel Kemudian, fungi, ini memiliki dinding sel dari zat kitin Kemudian, untuk plantae atau tumbuhan, ini memiliki dinding sel dari selulosa Dan yang terakhir, animalia ini tidak memiliki dinding sel Kemudian, ada beberapa tambahan, teman-teman Untuk protista, ini berdasarkan kemiripannya dengan organisme lain Dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah protista mirip hewan Yang dikenal dengan protuzua Nah, kenapa dikatakan protista mirip hewan? Karena dia memiliki alat gerak Kemudian, yang kedua adalah protista mirip tumbuhan Yang dikenal dengan ganggang atau alga Kenapa dikatakan mirip tumbuhan? Karena dia memiliki klorofil Kemudian, yang ketiga adalah protista mirip jamur Ini adalah protista yang bisa menghasilkan spora Makanya dikatakan mirip jamur Kemudian, untuk ciri khusus jamur atau fungi Ini struktur tubuhnya, ini berupa hiva dan tidak berklorofil Kemudian, untuk tumbuhan atau plantae, ini berklorofil Dan untuk animalia, ini punya ciri khusus yaitu punya alat gerak aktif Oke teman-teman, jadi itu pembahasan kita tentang perbedaan lima kingdom Ingat-ingat ya, sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton!